Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gita dari tim Ayu Media Indonesia Kali ini kita akan menjelaskan tentang Daftar ulang calon mahasiswa baru Camaba UMPTKIN 2020 Ini 2021 Di semua UIN, STAIN Dan IIN Jadi seperti yang sudah diinformasikan Bahasanya sudah dilakukan pengumuman kelulusan Oleh Panitia UMPTKIN Pada tanggal 17 Juni 2021 kemarin Dan bagi siswa-siswa yang lulus Ini kita akan membuatkan tutorialnya Bagaimana tata cara daftar ulang Di UMPTKIN 2021 Untuk semua UIN, IIN, dan STAIN Jadi di tutorial kali ini Kita akan menjelaskan ada Empat ya, empat tutorial Terkait dengan tata cara Daftar untuk siswa baru Jalur UMPTKIN Yang pertama kita memastikan dulu Bahasanya kita sudah dinyatakan lulus Atau melihat pengumuman kelulusan Nanti kita juga bisa melihat Informasi-informasi dari Pengumuman kelulusan itu Yang kedua kita mengetahui website Dari masing-masing kampus Sampai pada website Untuk pendaftaran daftar ulangnya Ini nanti hari ini Kita berikan contoh Ada 10 kampus Di awal ya Seperti dengan urutan yang dari Panitia UMPTKIN Nah ini adalah urutan kampus Untuk semua UIN, IIN, dan STAIN Disini ada nomor 1 Nomor 2 Nomor 3 Sampai dengan nomor 10 Nah disini kita juga Buatkan dari nomor 1 Sampai dengan nomor 10 Nanti kita akan membuatkan Menyusul Untuk nomor 11 Sampai dengan nanti Di akhir yaitu ada 59 Kampus ya Selalu nanti akan coba Kita buatkan tutorialnya Untuk setiap Kampus masing-masing Oke Yang ketiga Nanti kita akan Menyimpan data informasi Kontak Jadi kalau Nanti kita sudah Mendapatkan link-link Untuk daftar Ulangnya Untuk siswa lulus UMPTKIN Kita wajib Menyimpan daftar kontak Untuk memastikan Nanti jika Sempamanya kita Mendapatkan kendala Kita bisa berhubungan Dengan Panitia Untuk membantu Mengatasi masalah-masalah Yang sedang Kita hadapin Oke Kita akan Mulai dulu Di tutorial yang pertama Memastikan bahasanya Sudah dinyatakan lulus ya Kita disini Bisa buka UMPTKIN Disini kita buka UMPTKIN Nah ini adalah Websitenya UMPTKIN Kita lihat pengumuman Disini bisa kita Kopikan ya Untuk Nomor ujiannya Kita Sample Ada satu siswa disini Oke Kita proses Nah ini Siswa ini adalah Siswa yang lulus Pada Perguruan Tinggi Islam Yaitu IAIN Bukit Tinggi Yaitu Di pendidikan teknik informatika Dan komputer IAIN Bukit Tinggi Nah disini Ada informasinya Tentang Jalur Untuk melakukan Pendaftaran ulang Informasi Pendaftaran ulang Calon mahasiswa baru Bisa dilihat di WWI AIN Bukit Tinggi ACID Nah disini Nanti IAIN Bukit Tinggi Ini salah satu Masuk dari 10 tutorial Yang akan Kita buatkan Yaitu Dia masuk Di nomor Sembilan Jadi Jika sudah Kita lihat Kelulusan dari Siswa tersebut Maka kita harus Menyimpan Screenshotnya Nah ini Informasi ini Kita simpan Supaya nanti Kita bisa Dengan mudah Melihat nomor Ujian Melihat dengan Website yang Digunakan untuk Pendaftaran ulang Oke Nomor satu Kita anggap selesai Sekarang kita akan Masuk nomor dua Mengetahui website Masing-masing kampus Secara Standarnya Panditia UMPTGN Sudah memberikan Seluruh website Setiap kampus Ada 59 kampus Contoh UIN Sumatera Utara Disini sudah diterahkan HTTP UIN SUACID Disini Untuk Syarif Kasim Riau Http Sirek UIN Suka CID Yang ketiga itu UIN Araniri Cuma terkadang Terjadi perbedaan Antara UIN Sumatera Utara Yang tertera pada Websitenya UMPTGN Nanti berbedanya Dengan Untuk Pendaftaran ulang Karena memang Biasanya Website Kampus itu Beda dengan Website Untuk daftar ulang Jadi sehingga Disini Informasi daftar ulang Nanti dengan website contoh Disini IIN Bukit Tinggi Disini Websitenya adalah IIN Bukit Tinggi ACID Sedangkan nanti Untuk Di Websitenya Untuk daftar ulang Itu nanti beda Ini contoh Untuk IIN Bukit Tinggi Websitenya ini Disini tertulis PMB Bukan Tertulis IIN Bukit Tinggi Oke Yang berikutnya Kita akan Menjelaskan Yang pertama Kita sudah buka Websitenya Disini Sudah kita Informasikan Kita buka Website WMPTKIN Kita pilih Menu PTKIN Nah Semua Websitenya Sudah tertera Ada 59 Kampus Jadi Jika terkendal Untuk mengetahuin Website Suatu kampus PTKIN Itu apa Kita bisa buka Websitenya WMPTKIN Kita pilih Menu PTKIN Maka disini Akan muncul Semua Seluruh Website Dari 59 PTKIN Yang ada Di Indonesia Nah Yang berikutnya Kita akan Coba juga Menjelaskan Tata cara Daftar ulangnya Kalau Tata cara Daftar ulangnya Itu bisa kita Lakukan Dari pada saat Kita sudah Melihat Pengumuman Disini ada Tapi Terkadang Memang Itu tadi Website Yang tertera Pada Pada WMPTKIN Ini beda Dengan Website Untuk Daftar ulangnya Sehingga Disini Sudah Kita Buatkan Link-link Dari 10 PTKIN Yang ada Di Indonesia Nah Untuk Daftar ulang Winsu Itu Linknya Adalah HTTW Mabak Winsu ACID Nah Disini Dia Ini Contoh Untuk Winsu Nah Mabak Winsu ACID Nah Disini Kita tinggal Memasukkan Nomor Ujian Kita Atau Nomor Pendaftaran Kita Atau Yang Tertera Disini Nomor Pendaftaran Kita Atau Nomor Ujian Kita Ini Kita Tinggal Ketikan Di Nomor Pendaftaran Dan Habis Itu Kita Tinggal Gulirkan Tidak Bisa Diketik Nah Disini Tinggal Kita Gulirkan Tanggal Gulirkan Pakai Mouse Nah Disini Untuk Bulan Kita Tinggal Gulirkan Untuk Tahun Kita Tinggal Gulirkan Atau Untuk Pengisian Videonya Disini Winsu Memberikan Link Videonya Untuk Tata Cara Bagaimana Pendaftaran Ulang Disini Sudah Diterakan Tetapi Disini Panduan Registrasi Mabaduk 2019 Cara Intinya Itu Sama Mau Tahun 2019 2020 Dan Sekarang 2021 Oke Untuk Winsu Selesai Sekarang Kita Akan Masuk Kampus Yang Kedua Yaitu Winsultan Sarit Kasim Riau Untuk Winsultan Sari Kasim Riau Websitenya Disini Tertera Sirek Win Suka Idea Nah Ini Dia Oke Kita Kopikan Linknya Ini Nah Kita Pastikan Nanti Akan Munculnya Seperti Ini Untuk Yang Winsus Kaya Riau Islam Negeri Sultan Sarit Kasim Riau Nah Ini Adalah Website Untuk Dokter Ulang Disini Kita Tinggal Masuk Nomor Peserta Dan Disini Kita Tinggal Masukkan Tanggal Lahir Dan Disini Kudi Capca Oke Nanti Link-Link Yang Ini Akan Kita Share Di Komentar Di Kolom Deskripsi Dari Video Ini Untuk Winsu Sudah Kita Jelaskan Untuk Sultan Sarit Kasim Sudah Kita Jelaskan Sekarang Kita Akan Masuk Wins Araniri Bandai Aceh Nah Disini Pendaftaran Wins Araniri Disini Kita Informasikan Perbedaannya Kalau Untuk Pendaftaran Ulang Itu Menggunakan Pendaftaran Araniri Tetapi Kalau Yang Di Websitenya UMPTKIN Nah Oh Sama Ya Disini Pendaftaran Araniri Sama Disini Berarti Kita Tinggal Kopikan Link Yang Ini Untuk Pendaftaran Araniri Registrasinya Ke Mozilla Fairfax Kita Pendaftaran Ulang Siswa Lulus UMPTKIN Untuk Di UIN Araniri Bandai Aceh Nah Disini Silahkan Ketikan Nomor Pendaftaran Dan Tanggal Lahirnya Silahkan Klik Daftar Ulang Untuk Pengisian Data Selengkapnya Oke Araniri Juga Sudah Selesai Sekarang Kita Akan Masuk Ke UIN Imam Bonjol Padang Disini Kita Tidak Bisa Mempraktekan Ya Karena Untuk Masuk Kedalam Ulang Itu Kita Membutuhkan Nomor Pendaftaran Dan Tanggal Lahir Siswa Nah Jika Teman Teman Ada Yang Mengalami Kesulitan Untuk Menggun Pendaftaran Itu Silahkan Bisa Hubung Kita Nanti Kita Terakan Nomor Di Video Ini Nanti Kita Akan Bantu Untuk Melakukan Pendaftaran Ulang Karena Kita Tidak Bantu Kalau Kita Tidak Memiliki Nomor Pendaftaran Dan Tanggal Lahir Jadi Kita Disini Hanya Men Sample Untuk Website Websitenya Untuk Website Website Daftar Ulang Sehingga Nanti Siswa Untuk Melakukan Daftar Ulang Dengan Mudah Hanya Tinggal Memasukkan Nomor Pendaftaran Dan Tanggal Lahir Nah Sekarang Kita Akan Masuk Ke PTKIN Yang Ke Empat Yaitu UIN Imam Bonjol Padang Disini Websitenya Adalah Registrasi Winit ACID Index Ini Kita Kopikan Nanti Tampilannya Seperti Ini Untuk Imam Bonjol Padang Silahkan Masukkan Nomor Pendaftaran Dan Silahkan Masukkan Tanggal Lahir Masukkan Kodi Capca Dan Login Setelah Itu Silahkan Lengkapin Data-data Yang Diminta Oleh Panditia UM BitKIN Begitu Juga Dengan IIN Maliku Saleh Zawiyacot Kalalangsa IIN Padang Sidempuan IIN Batu Sangkar IIN Bukit Tinggi Dan IIN Takengon Nah Disini Semua Sudah Kita Buka Ini Untuk Institut Negeri Islam Lok Sumawi Disini Ada Link Ini Link Kita Tinggal Masukkan ID Pendaftaran Kita Sama Pin Atau Tanggal Lahir Nah Ini Untuk Institut Agama Islam Negeri Langsa Sama Masukkan ID Pendaftaran PIN Ini Untuk IIN Padang Sidempuan Disini Silahkan Masukkan Username Sama Password Di Bagian Atas Ini Untuk Batu Sangkar Silahkan Masukkan Nomor Pendaftaran Dan Tanggal Lahir Kita Lalu Klik Login Ini Untuk IIN Bukit Tinggi Dan Ini Untuk IIN Takekon Masukkan Username Dan Password Nah Jadi Kita Sudah Memberikan Contoh Untuk 10 Kampus Sampai Dengan IIN Takekon Nanti Di video Berikutnya Kita Akan Masuk Ke 11 Yaitu Stage Bengkalis Sampai Dengan Nanti Di IIN Bengkulu Dan Nanti Juga Akhirnya Sampai Di State Nah Penjelasan Kita Berikutnya Adalah Jika Kita Sudah Mendapatkan Link Pendaftaran Ini Silahkan Wajib Melakukan Simpan Data Kontak Sosial Media Atau Kontak Panitia Untuk Mempermudah Nanti Sampai Kita Mengalami Kendala Dalam Pengisian Daftar Ulang Kita Coba Disini Yang Winsuska 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 Oke Ini Untuk Winsuska Winsuska Disini Kita Bisa Melihat Informasi Untuk Kontak Panitianya Nah Ini Contoh Nomor Teleponnya Disini Ada Email Untuk Kita Melakukan Tanya Jawab Dan Biasanya Nanti Untuk Nomor Handphone Nanti Bisa Kita Deteksi Dari Website Kampus Ini Begitu Juga Nanti Di Beberapa Kampus Kita Bisa Melihat Informasi Informasi Pendaftaran Ulangnya Atau Player Player Di Sini Kita Sudah Coba Simpan Beberapa Player Player Contoh Disini Kita Bisa Cek Ini Player Untuk Contoh Yang Untuk Di Padang Sudumpuan Juga Semua Proses Nah Ini Adalah Informasi Untuk Padang Sudumpuan Disini Lengkap Disini Sampai Dengan Alurnya Juga Dijelaskan Jadi Setiap Kampus Itu Nanti Memiliki Informasi Informasi Seperti Ini Sampai Dengan Alurnya Kita Tinggal Detail Mencari Informasi Untuk Player Sampai Dengan Website Untuk Daftar Ulangnya Tapi Disini Sudah Kita Sampelkan Ada 10 PTKIN Yang Ada Di Indonesia Yaitu Urut Nomor 1 Sampai Dengan Urut Nomor 10 Nanti Kita Jelaskan Urut Nomor 11 Sampai Dengan 20 21 Sampai Dengan 30 Dan Sampai Dengan PTKIN 59 Nah Yang Berikutnya Setelah Kita Sudah Simpan Nomor Kontakt Paniti Kita Juga Bisa Masuk Kedalam Grup Cama Bapak Kampus Atau Bisa Bergabung Di Dalam Grup Kita Yaitu Di Grup Whatsapp Disini Ada Camaba Calon Masih Sebaru Untuk Seluruh Kampus PTKIN Yang 59 PTKIN Tadi Dan Kita Disini Mempersiapkan Untuk PTN Yang Jalur Umum Yaitu SBMPTN Silahkan Nanti Bisa Bergabung Bersama Kita Informasi Disini Detail Disini Informasinya Detail Nanti Disini Saling Berdiskusi Contoh Ini Camaba 1 Winsu Medan Disini Semua Masih Calon Masih Seling Berdiskusi Disini Contoh Kita Isi Portfolio Nya Di Mabak Winsu Disini Saling Berdiskusi Silahkan Bagi Teman Teman Yang Bergabung Nanti Bisa Chat Kita Di Nomor Yang Kita Terakan Dalam Video Ini Supaya Bisa Saling Berkoneksi Sama Masih Masih Yang Lulus Dalam Kamus Saling 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 Sling S克 S对